Halo semua, balik lagi sama gue Ryu di Mata Hobi dan Gadget. Nah, kali ini gue akan unboxing skate lagi namanya Freeline Skate. Mungkin belum banyak yang tau ya disebutnya Freeline Skate atau Free Skate atau Drive Skate ya di luar sana. Sedangkan di Indonesia ini lebih banyak orang nyebutnya Freeline Skate. Kita langsung aja unboxing si Freeline Skatenya. Nah, seperti yang kalian lihat nih, karena dari e-commerce luar jadi dia boxnya begini ruang. Langsung kita unboxing. Oke, nah disini gue kasih tau nih, gue dapet e-billing, kemutan negara atau pajak ya dari Indonesia karena gue import langsung. Terus, ini, oh ini tasnya, nah ini dia Freeline Skatenya. Nah, Freeline Skatenya ini mereknya Cherry Ride. Kalau bisa kalian lihat disini, ini Freel Skate tuh di jadinya. Sekarang nih karena Freelance Skatenya sendiri udah nggak ada, produknya jadi disebutnya Freel Skate atau Drive Skate ya. Terus ada apa lagi? Kita dapet tambahan juga grip tape ya, terus dapet kuncinya juga buat buka bannya. Sama dapet tambahan bearing gue, ABEX 11. Gue bakal buka dulu si bannya, biar tau bearing awalnya yang merekak ya. Nah, jadi yang bakal gue kasih tau pertama disini, bahan dari si boardnya ya. Boardnya ini bahannya dari besi. Terus si frame-nya, frame-nya juga keren, bautnya itu udah di dalam, jadi nggak ada disini lagi nih. Kayak Freelance Skate jaman dulu, tapi udah di dalam, kayak JMK ya, udah mirip JMK banget. Sekarang kita ke ban. Bannya ini udah rounded ya, bautnya udah rounded. Gue seneng banget sama ban rounded gini karena membuat kita lebih kebut daripada ban yang flat gitu. Karena kalau ban flat kan, otomatis semua ban ini kena ke jalan ya, jadi bikin lebih berat. Ini lebih ringan pastinya. Terus si bannya ini sendiri, udah punya kekerasan 80A. Nah, jadi udah lumayan keras juga, nggak gampang. Bopel-bopel lah, kalau misalkan buat riding-riding juga. Jalanan yang kurang halus. Baring bawaan di ban-nya ini sendiri, ABEX 9 ya. Beda sama spare yang kita dapet, itu ABEX 11 gitu. Tapi, ini udah 2 RS atau 2 RS yang bisa dicopot luar sininya nih, luar bearing-nya. Untuk ngebersihin. Kalau ini udah bersih, jadi nggak bisa dibuka. Kalau dibuka udah rusak gitu. Nah, terus. Yang gue seneng lagi dari Freelance Skate ini atau Drive Skate ini, kita dikasih edge guard. Jarang banget ada yang ngasih edge guard kayak gini. Edge guard-nya juga lumayan keras. Udah gitu, sepertinya nggak gampang pecah gitu. Oke, itu tadi unboxing dari gue. Sekarang kita bakal coba test drive si Freelance Skate ini. Langsung aja. Oke, itu tadi gue udah nyobain. Atau udah first impression lah ya. Nah, kesimpulan dari gue, di harga yang lumayan tinggi ya. Kitar 1,86 atau di bawah dari 2 juta. Si Freelance Skate-nya ini masih cukup recommended. Atau mungkin kalau buat yang pemula ini recommended banget. Karena pertama, dia udah solid banget. Apalagi si papannya ini dari besi ya. Jadi, kalian 2 bulan, 3 bulan ke depan nggak khawatir sama papan yang cepat ancur gitu. Terus, ada 1 kendala mungkin di bearing-nya ya. Bearing-nya itu kurang presisi. Karena, seperti yang kalian lihat, ini bisa muter. Masih bisa muter. Untuk yang sebelah sini, jadi nggak muter dia. Oke. Ini satu kekurangan dari Freelance Skate yang gue beli ini. Oke. Itu tadi unboxing. Sekarang gue. First impression dari gue. Oh iya, ini karena gue belinya di marketplace Cina ya. Jadi, agak sulit buat kita carinya. Mungkin nanti gue kasih link deskripsinya di bawah. Buat yang pengen cari Freelance Skate dari lokal. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam, mata hobi, dan gadget. Sampai jumpa di video selanjutnya.